Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Saya akan menjelaskan mengenai pertemuan hari ini tentang kimia medisinal yaitu hubungan struktur kimia dengan ikatan obat dan reseptor Apakah itu reseptor? Reseptor adalah titik tangkap obat yang tercunus atas kumpulan dari asam amino Reseptor ini ada 2 macam yaitu reseptor yang berada di permukaan atau enzim tapi secara keseluruhan kalau kita berkata reseptor maka kita baik itu enzim enzim sepertinya S ya, S-inhibitor itu berarti enzim ARP adalah contohnya beta-blocker atau angin-reseptor-blocker itu reseptor atau beta-blocker kalau enzim biasanya adalah titik tangkap obat seperti alfa-glucosidase inhibitor pokoknya kata-kata inhibitor itu adalah titik tangkap obat terhadap enzim kalau reseptor biasanya blocker reseptor ini ada ligang gate C-protein cover reseptor enzim ligat protein reseptor dan steroid binding protein kalau yang ini berada di inti sel sedangkan yang ada di permukaan ini adalah ligang gate C-protein cover reseptor sama enzim ligat protein reseptor nah, tadi macam-macam tip reseptor ini adalah kalau ligang gate seperti contohnya adalah kolinergic nikotinic reseptor ini akan ligang atau obat akan berikat tempat reseptor sehingga akan imbulnya masuknya suatu ion di dalam membran yang akan mengubah konsentrasi ion potensial ion di dalam sel tersebut kalau C-protein cover reseptor itu contohnya alpha atau beta adenu reseptor sehingga contoh adalah reseptor beta reseptor alpha ini adalah nanti obat berikatan maka dia akan mempengaruhi protein phosphorylation menyebabkan intraselular efek kalau enzim ligat ini adalah seperti insulin reseptor reseptor-reseptor insulin ini adalah enzim ligat reseptor yang akan mempengaruhi protein dan reseptor phosphorylation kemudian akan menyebabkan efek intraselular kemudian untuk steroid seperti obat-obat melvil-cladison apa namanya progesteron tetosteron dia masuk ke dalam sel kemudian protein akan berkonsentrasi akan mempengaruhi ekspresi gen jadi ini adalah macam-macam di mana obat berikatan dengan reseptor hampir banyak obat berikatan dengan active site dari reseptor jadi misalnya ini adalah suatu reseptor ini adalah active site-nya ya misalnya seperti itu apa yang dimaksud dengan sisi alusteri bukan merupakan suatu active site alusteri kita ditempati oleh cofactor atau coenzim sehingga dapat mengubah sisi aktif menjadi lebih aktif ya jadi ini active site ini adalah alusteri alusteri ini bisa ditempati juga oleh suatu obat atau coenzim atau cofactor kalau cofactor itu biasanya logam ya menempati sisi alusteri ya kemudian kalau coenzim beribat senyawaan organik yang menempati sisi alusteri nanti ini akan bisa berubah ya nah apa yang efek disimbulkan saat obat berikatan dengan reseptor nah ini adalah hubungan farmakodinamiknya bersifat agonis antagonis atau inverse agonis kalau agonis full agonis dibagi menjadi agonis parsial kalau antagonis dibagi menjadi kompetitif sama nah kalau misalnya obat berifatan dengan reseptor memiliki aktivitas intrinsik positif ini adalah obat A dan obat B ini aktivitasnya efeknya 100% ini 50% disebut efektif konsentrasen 50% kalau disini kita bisa meningkan antara obat A sama obat B kita lihat melalui isi 50 ini maka obat A dapat dikatakan obat A lebih potensial daripada obat B karena dilihat dari IC50 IC50 adalah konsentrasen obat yang apa namanya mengindus 50% dari respon kalau misalnya kita lihat kita nilai log sehingga seperti ini kita ubah maka obat A lebih efektif dari obat B kalau parsial akunis obat berikatan dengan reseptor memiliki aktivitas intensi positif namun tidak 100% contoh ini obat A masih bisa intensinya 100% B masih bisa C masih bisa kalau D sama A ini tidak bisa memiliki aktivitas intensinya tidak punya jadi nilai SC50 tidak sampai dengan obat A perbedaan antara full akunis dan parsial akunis kalau obat A lebih poten daripada obat B tetapi memiliki efektivitas yang sama efekusi yang sama efekusi adalah efektivitas yang sama tetapi obat C memiliki potensial potennya kurang tetapi juga memiliki efekusi yang tidak sama dengan obat lebih menar daripada obat A obat B ini adalah cara untuk mengetahuinya jadi kita nanti bisa melihat seperti apa dan seperti apa itu kita pandingkan terhadap nilai SC50 antagonis kompetitif obat berikatan dengan reseptor memiliki aktivitas intrinsik 0 jadi pada facial condition bersaing dengan agonisnya ikatan obat dan reseptor yang terbentuk adalah ikatan selain kovalen jadi hanya mengeser kurva jadi ini adalah kalau misalnya agonis antagonis keregasinya lebih tinggi maka dia akan tetap bisa tercapai cuma harus konsentrasinya lebih besar itu saja tapi potensialnya berkurang tapi efekasinya masih bisa tercapai apabila dosisnya tidak antagonis non-kompetitif obat berikatan dengan reseptor memiliki aktivitas intrinsik 0 atau facial condition bersaing dengan agonisnya ikatan obat dan reseptor yang terbentuk adalah ikatan kovalen sehingga tidak mengeser kufar agonis namun menurunkan efek obat atau efektivitas dari obat jadi SC50-nya tetap sama ini adalah drag dengan kompetitif agonis kalau non-kompetitif dia tidak akan pernah tercapai 100% kalau ini adalah obat yang berikatan dengan reseptor jadi SC50-nya adalah tetap sama tapi efektivitasnya akan berkurang kalau menurunkan kompetitif sifatnya ini adalah contoh obat agonis berikatan dengan reseptor akan memberikan efek kalau antagonis ini berikatan dengan reseptor tapi tidak akan memberikan efek apapun seperti ini kemudian kalau antagonis berikatan dengan reseptor menjadi inaktif kalau agonis menjadi aktif nanti kita bisa melihat perbedaan antara kompetitif sama non-kompetitif kalau kompetitif masih bisa terbentuk ini tapi dalam jumlah yang lebih banyak mengeser efektivitasnya tapi kalau ini dia efektivitasnya akan berukang seperti itu kalau inverse agonis adalah obat berikatan dengan reseptor memiliki aktivitas infreksif negatif berlawanan dengan agonis jadi misalnya obat ini punya full agonis parsial agonis itu akan dosisnya meningkat dia akan seperti ini jadi kalau ada respon maka disini akan ditunjukkan pengurangan respon jadi yang seharusnya full agonis seperti ini nanti efeknya akan seperti ini total respon tidak seperti ini karena ada antagonis inverse agonis jadi akan berkurang yang seharusnya kurva ini seperti ini karena disini ada inverse agonis maka kurvanya akan menjadi seperti ini bagaimana obat dapat berikatan dengan reseptor terdapat suatu ikatan kimia meliput ikatan ionik ikatan kovalen ikatan van der Waals ikatan hidrogen kalau ikatan van der Waals ini biasanya ikatan hidrofob interaksi antara ion dipul interaksi dipul interaksi ion dipul terinduksi atau ion interaksi dipul dipul terinduksi ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik menarik antara ion positif dan ion ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk adanya pemakaian elektron bersama-sama dengan HCl NH3 ikatan kovalen ini ikatan yang kuat sekali jarang obat berikatan dengan kovalen atau beberapa obat contohnya yaitu yang berikatan kovalen transpevitase dengan antibiotik kolongan penicillin itu juga ikatan kovalen kemudian apa namanya Z apa namanya ini ya merbisida atau pesticida itu juga berikatan kovalen terhadap acetin polin ester ras enjir kemudian ikatan kovalen koordinasi ikatannya terbentuk karena ketika kedua elektron yang digunakan berdasarkan polaran ikatan kovalen dibagi menjadi dua polar sama non polar jadi ini adalah definisi definisi apa definisi kepolaran perbedaan keelektronik hatifan antara dua atom pada suatu ikatan kovalen lebih besar dari 0,5 bila atom ini ya bila atom makin elektron negatif makin besar maka akan menarik elektron ikatan kovalen akibatnya kerapatan elektron di sekitar atom menjadi berlambat dan muatan sedikit lebih diparsial negatif sebaliknya kerapatan elektron atom lain yang terlibat dalam ikatan kovalen menjadi berkurang dan muatan sedikit lebih diparsial diporsifnya kalau ikatan apa namanya ikatan antarmolekul yaitu interaksi ion dipol interaksi dipol dipol interaksi ion dipol terinduksi interaksi dipol dipol terinduksi kalau ion dipol ini adalah dia ion kemudian memengaruhi dipol itu adalah suatu diparsial diparsial positif atau negatif kemudian interaksi dipol dipol karena memang dia sudah punya kutub positif kutub negatif atau yang diparsial positif diparsial negatif atau ion dipol terinduksi karena adanya ion positif maka akan terinduksi negatif atau sebaliknya atau dipol dipol terinduksi gaya tersebut biasanya disebut gaya van der Waals kalau ini dipol dipol terinduksi ini biasanya terhadap benzer kalau misalnya ikatan hidrogen ini ya kaya tarik-menarik dua kutub antara atom H dengan kukus OH atau NH atau FH suatu kutub positif dengan pasangan elektron bebas atom O N F O ini ya ini kan atom H yang berikatan dari kukus ini OH yang berikatan dengan elektron bebas ikatan obat reseptor kalau dia itu ini obat ya ini ini adalah amina amina tersia terutama ikatan positif maka bisa berikatan dengan reseptor binding setnya maka dia akan terbentuk ikatan ion ya biasanya dengan suatu fosfat karena fosfat itu adalah negatif tapi kalau seandainya ini adalah ikatan polar dimana diparsial negatif maka disini bisa membentuk ikatan suatu ikatan apa biasanya ini ikatan hidrogen atau misalnya seperti ini ikatan hidrogen ini dipol dipol ikatan hidrogen kalau misalnya ikatan dipol terinduksi dipol ini kan tidak punya tidak punya diparsial positif diparsial negatif misalnya benzem tapi dia akan terinduksi nanti ini positif negatif positif negatif ini adalah ikatan hidro pop up atau ikatan sterik biasanya contoh saya berikan contoh ini adalah pengembangan obat salah satu contoh yang jurnal yang pernah saat kami rilis yaitu contohnya adalah elodinid ini adalah mengambat tirosinkines tirosinkines ini dihasilkan oleh reseptor EFGR HER2 HER3 kemudian nanti akan mempengaruhi signal cascade kemudian menyebabkan cell purification yang tak terkandali menyebabkan kanker nah opat elodinid ini digunakan untuk kasus NSCLC non-small line cancer itu untuk pengobatan kanker baru nah disini nyoba kita kita kembangkan bagaimana dengan obat yang ini yang kita akan kembangkan obat yang kita kembangkan ini misalnya saya mengembangkan dari senyawa kecil ansap antar nilat saya kembang-kembangkan menjadi gugus yang besar sehingga saya kasih disini gugus ya 3A ini ada posisi nitrum ada yang meta 3C OH otomatis akan terjadi interaksi yang berbeda terhadap proyektor pirosin kinase ini sisi aktifnya adalah disini ya maka nanti kita lihatkan kita dockingkan ya melalui perjamaan suatu algoritma matematik ya nanti kita akan memperoleh suatu nilai apa namanya moldock score moldock score ini berpuji untuk kita bandingkan interaksi antara ligan natif ligan sama ininya seperti apa sama senyawa lain kalau misalnya lebih rendah maka dapat dikatakan disajuskan lebih poten karena apa kalau berikatannya energinya yang terbentuk lebih rendah otomatis lebih mudah berikat nah ini enotinit ternyata punya ikatan 2 nitrogen pada asam amino pirosin 766 sama metionin ya buka steric interaction ini tekan nitrofobit pada glisin dan GLN ya glisin ya glisin sama glutamin ya 767 seperti itu nanti kita bisa membandingkan 3A seperti apa 3B ternyata ini interaksinya kurang bagus ya punya ikatan nitrogen ini akan punya nilai nilainya adalah berupa liren score atau motox score itu tadi juga ikatan yang terbentuk baik itu ikatan hidrogen ikatan steric maupun ikatan ioniknya tergantung dari strukturnya seperti apa jadi definisi ikatan-ikatan tadi saya sudah menjelaskan ya jadi saya akhiri disini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati